itu sekitar jam 3 pagi terjadinya di depan rumah ibu kan ada yang jaga rumah pas lagi ke basement ke toilet pas dia naik dari toilet mau dia lihat yang pakai jaket hitam sama celana hitam lagi meletakkan seperti satu bungkusan daun seperti daun-daunan bunga-bunga semua terus diteriakin baru lari orangnya diteriakin maling dikejar orangnya lari ke arah gerbang depan karena suku ditinya lambat akhirnya orangnya berhasil lolos sesudah itu baru kita periksa apa ada yang rusak atau ada yang apa kita jumpain ada jeruk perut itu mungkin dilempar jadi dia di bawah tangga ada dua jeruk perut dan dari keluarga ibu berarti sekarang ini posisinya was-was juga ibu? iya dik was-was lah dik namanya kita sedang bermasalah ya kan sama ya Pak Jurudin juga kan punya keluarga besar ya mudahan aja saya berharap jangan apa saya kita kan gak boleh berpikir apa ya cuman ya namanya takut wajar kan dik karena masih ada kasus-kasus besar ini dan untuk ciri-cirinya itu bu apakah ada yang dikenal ibu? gak kenal karena cepat kali diteriakin orangnya terus lari jadi orang yang bekerja saya gak sempat lihat mukanya ngejar dari belakang aja tapi gak gak ke tangkap dan untuk itu demi kemana apakah ada yang dilakukan dari pihak keluarga ibu? ada jadi sekarang rumah ibu ada keluarga yang jaga pagi dari 12 jam 12 jam jadi yang si pagi ada si malam ada dan untuk penyerangan atau teror itu apakah ada tindakan dari pihak kepolisian juga? oh ada deh apresiasi Pak Dir Krim itu sangat luar biasa Pak Sumarno begitu saya infokan ke pengacara terus Pak Dir mengirimkan apa take up ya namanya dik take up ke rumah untuk memeriksa mengecek seluruh CCTV dari ujung ke ujung sudah dilakukan nah sekarang kita ya belum tahu ya dik hasilnya seperti apa tapi pihak Polda ya khususnya Pak Dir luar biasa kerjanya sangat cepat